Intro Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review Seperti biasa kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton Atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan Gimana kabarnya coy? Sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit ya Istirahat sejenak sekitar semingguan gitu lah dari perkontenan dan sekarang yuk kita gas lagi Bulan Mai dipenuhi banyak film-film dan serial baru yang akan segera dirilis, tapi kita hold dulu ya Sekarang beralih sebentar ke Perdrakoren Aku termasuk selektif milih drakor mana buat ditonton Dan yang bakal kuulas ini, jadi salah satu yang paling kupantengi sampai akhir By the way, drakor ini baru aja berakhir ya, eh nontonnya di Netflix Drama Mafia Italia yang diperankan aktor kenamaan Korea Selatan Yap, sekalian benar, Song Jongki Selamat datang di channel Kawan Review Ini dari bu singkat serial drama Korea, Vincenzo Vincenzo mengisahkan seorang pria bernama sama dengan judulnya, Vincenzo Cassano Yang merupakan pengacara sekaligus mafia Italia keturunan Korea Ia diceritakan sebagai anak laki-laki Korea yang diadopsi keluarga Italia Dan beranjak dewasa, Vincenzo akhirnya menjadi penasihat hukum kelompok mafia Nah, karena konflik dalam organisasinya Vincenzo Cassano akhirnya memutuskan untuk kembali ke Korea Ia berniat menemukan emas yang tersembunyi di gedung Gamga Plaza Namun perusahaan Real Estate Korea, Babel Group Secara ilegal mengambil alih ke pemilikan gedung tersebut Nah, Vincenzo akhirnya menyusun taktik untuk merebut kembali ke pemilikan gedung Gamga Plaza Nah, dalam usahanya itu Vincenzo kemudian bertemu pengacara Hong Cha-yong yang diperankan Jin Yeol-bin Ia pun akhirnya bergabung sebagai penasihat hukum Jeporagi Law Firm Dan keduanya pun bekerja sama dalam memecahkan kasus Memberi hukuman kepada para penjahat yang licin sama hukum pengadilan Meski sebenarnya ini bertolak belakang dengan track record Vincenzo sebagai mafia Italia Menarik, itu kata yang paling pas buat mendeskripsikan Dracor Vincenzo Ini bukan soal seberapa apiknya Son Jong-ki dengan peran utamanya atau seberapa banyak fansnya Tapi bagaimanapun Dracor ini mengemas ceritanya jauh dari kata menjenuhkan Ketika action dan komedi dijadikan satu paket Tapi semua dengan porsi yang masih bisa dinikmati Gaya khas Dracor yang kental buat yang bukan penikmat drama Korea sejati Ini mungkin akan dianggap level standar lah Nah berbanding terbalik nih, kalau ditanya pendapat penikmat Dracor sejati Vincenzo ada di level lebih tinggi dari yang mereka nilai Tapi ini juga dengan catatan ya Silahkan skip Dracor ini kalau emang dari episode pertama bukan area bermain kalian Tapi kalau mau mempertimbangkannya Saranku tontonlah setidaknya sampai beberapa episode lah Kayak 3 atau 4 episode gitu Lalu tentukan, selain apa Dracor yang dapat rating tinggi ini Buat kalian tonton Latar belakang tokoh dikemas sangat baik Song Jong Ki dan Jeon Yeo Bin Jadi tokoh utamanya disini Ibarat Yin dan Yang Ketika karisma dan juga Bob Brock jadi satu Dan hasilnya kece Nonton satu episode ya rasa nonton satu film penuh Durasinya cukup panjang Tapi justru tetap enjoyable dipantengin Even ngana harus bergadang sampai imsak Buat ngabisin satu season full Yang gak ada masalah Dari tangan dingin sutradara Kim Hye Won Sines Korea Selatan yang namanya melambung Karena ke drama besutannya Ya kayak dua diantaranya Money Flower Yang wajib stok tisu banyak-banyak kalau mau nonton Terus ada Dracor Golden Poach Yang total episode itu sekitar 120-an episode Ya masih kalah sama ikatan cinta Ahai Kim Hye Won dengan karya Vincenzo nya ini Berhasil membuat perdracoran naik kelas lagi Nah kita ngomongin soal storyline yang ditawarkan Dari kolaborasi antara genre drama, action dan juga komedi Ini sih cukup adil sebenarnya Dan setelah ditonton sampai akhir ya semua pecah gak terkendali Soal komedi, balik lagi ke selera masing-masing Ya selera humor orang kan beda-beda Dan entahkah anda terlalu sibuk dengan masalah hidup Diajak ketawa sedikit tetap aja sulit Ya gak bisa komen apa-apa Tapi kalau aku pribadi, aku sih enjoy dengan sugan humor yang ada di serial ini Vincenzo faham memainkan tensi penontonnya Misalnya aja ya Di awal episode pertama Peran yang dibawakan Son Jong Ki justru terlihat berasa gaharnya Tapi gak butuh waktu yang lama Perannya tiba-tiba berbaur dengan tokoh karakter lainnya Paling mencolok antara tandemannya Hong Cha Yong yang diperankan John Yeo Bin Yang dari awal karakternya diperkenalkan Emang udah songklak nih orang Nah sekarang kita balik lagi ngomongin soal komedi tadi Dibilang humor murahan ya gak juga Dibilang elegan pun gak juga Nah itu untuk komedinya Genre yang melengkapi drama actionnya Lalu bagaimana dengan aksinya? Ya perlu digarisbawahi Seperti yang ku sampaikan di awal Vincenzo sebagus apapun tetaplah punya cita rasa khas produksi Korea Level aksi yang masih sedikit malu-malu Badass Ya tidak begitu mencolok Dibilang terlalu segan ya juga enggak Harapanku sebenarnya kayak drama dengan rating tinggi ini bisa lebih liar lagi sih Dari banyak hal yang cukup ku notice Satu yang paling mencolok Bagaimana kayak drama Vincenzo ini Tidak menghilangkan identitas krusial tokoh Vincenzo dengan hometown yang membesarkannya Misalnya soundtrack yang lebih banyak menggunakan musik opera Vincenzo yang kerap melontarkan dialog berbahasa Italia Ini sih nice banget Kalau tadi ngomongin soal Song Jong Ki terus Apa kabar dengan John Yeo Bin dengan perannya sebagai Hong Cha Yong? Kayak aku bilang tadi Bersama tandemannya Song Jong Ki keduanya ibarat Yin dan Yang Saling melengkapi tanpa harus ada yang lebih mendominasi Tentunya Kalau ada dua tokoh karakter begini Akhirnya drakor ini juga harus ikut masuk ranah romansa Ada Tapi ini bukan jualan utamanya Ibarat garnis yang menghiasi hidangan utama dipandang doang akan terlihat indah Tapi kalau sampai dinikmati terlalu dalam ya akan terasa pahit Sekali lagi, cat drama ini mampu menahan hal tersebut Karena yang dikhawatirkan Ekspektasi penonton yang kepengen pakam cerita Vincenzo ini tetap dilajur action comedy Justru kalau melenceng ke romansa yang jauh lebih mendominasi ya mungkin akan jadi jelek Syukurnya enggak Meski endingnya tetap ditutup dengan kecupan becek antara Song Jong Ki dan John Yeo Bin Kedrama Vincenzo ada di level yang berbeda dari beberapa drakor yang tayang sepanjang 2020 ke 2021 kuartal pertama ini Nah kesuksesan drakor ini bukan semata-mata ada di apiknya akting tokoh utamanya sendiri Tapi hampir semua sporting cast Kayak Techeon 2PM dan beberapa cast lainnya Intinya karakter developmentnya sip dah Ingat sekali lagi Enggak ada satupun film ataupun serial drama yang sempurna Semua tetap ada kekurangan disana-sini Tergantung kalian sebagai penonton menilainya dan melihatnya dari angle yang mana Dan yang perlu diingat lagi Silahkanlah jadi fans garis keras Kalau karyanya bagus silahkan dipuji Kalau perlu dikritik ya jangan sakit hati By the way meski Vincenzo ini memuaskanku Descendants of the Sun tetap di hati sampai saat ini Apa pendapat kawan-kawan tentang drakor Vincenzo ini? Boleh share di kolom komentar Dan kira-kira scene apa yang paling membekas buat kawan-kawan Sepanjang 20 episode serial drama Korea yang sukses ini Kalau aku yang Hmm ya itu Ya kawan terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka klik tombol dislike kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan tetap positif Dan jangan lupa bahagia Terima kasih